Jadi saya ikut di the spirit of Papua. Satgas penegakan hukum operasi Damai Kartens berhasil menangkap 3 dari 7 terduga pembunuh aktivis perempuan Michelle Kurisi Doga, mereka yang berinisial PM, AW dan RK alias RM ini diamankan di lokasi berbeda. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno di Mimika Papua Tengah, Senin 9 Oktober mengatakan, para terduga pelaku merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat atau KNBP, Militan Baliem Barat. Korban atas nama Michelle Kurisi Doga dibunuh oleh para pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Kita lihat bahwa ini merupakan perilaku yang sangat kejam. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa ketujuh pelaku ini merupakan anggota KNPB yang selama ini aktif menyebarkan propaganda negatif tentang Papua melalui media sosialnya. AKBP Bayu menambahkan pihaknya masih memburu 4 DPO pelaku lainnya yakni KW, JW, DW, dan K. Para pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Diketahui pada 29 Agustus lalu, aktivis perempuan Michelle Kurisi Doga dibunuh di Kampung Kolawa, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Ia diduga sebagai agen intelijen TNI Polri. Para pelaku membunuh korban secara sadis dengan merekam aksi tersebut dan menyebarkan video melalui media sosial. Seolah-olah dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB. Pihak kepolisian menegaskan bahwa korban merupakan masyarakat sipil yang sedang membantu para pengungsin duka di Papua Pegunungan. Tim kantor beritantara mewartakan. Terima kasih telah menonton!